Sementara ratusan orang tua siswa bersama dengan kelompok relawan Dewan Kesehatan Rakyat yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan menggelar aksi ujuk rasa di depan SMA Negeri 4 Kota Depok. Mereka menuntut transparansi PPDB SMA di Kota Depok. Ratusan peserta ujuk rasa long match menuju depan pagar SMA 4 Depok. Mereka membuat spanduk dan poster bertuliskan aksi solidaritas untuk transparansi PPDB SMA atau SMK di Kota Depok. Demo diwarnai saling dorong karena masa memaksa masuk sekolah untuk bertemu dengan pihak SMA 4 Kota Depok. Ya aksi hari ini itu target utamanya adalah ketemu dengan perwakilan Dinas Pendidikan yang notabene SMA itu kan menjadi tanggung jawabnya Dinas Provinsi ya. Jadi kita mampunya hanya di MKKS, kita ingin silaturahmi, ingin menyampaikan persoalan-persoalan yang terjadi selama proses PPDB ini. Intinya adalah kita menuntut transparansi bahwa. Sampai demo usai pihak sekolah SMA Negeri 4 Depok tak kunjung menemui para orang tua siswa yang anaknya ditolak dengan alasan jalur jurnasi. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki, Ainyus, melaporkan. Kita melihat kepada respon dari pihak sekolah MKKS.